agar memberikan jarak freeze tidak bisa meletakkan ataupun maju ke bagian depan. Tentunya kalau kita lihat sekarang pemainan dari RR Kihoshi udah mulai cukup agresif dibandingkan R7 juga kali ini. Cuma untuk merasa masuk, mungkin untuk mengatak minion, atau bahkan memberikan informasi di mana ada Bebio berada yang sudah menyelesaikan purple buff-nya. Dan tanpa ada gangguan sedikit pun dari RR Kihoshi kali ini, Pak Pulo. Ya, benar sekali. Sementara itu di bagian belakang kita lihat aja ada D5EG dan Poker Trick juga dikeluarkan. Menghilang sudah Angelanya, berhasil langsung didapatkan. Tapi di tengah tempo sobat dari Albert, berhasil untuk mendapatkan juga satu player yang memiliki oleh Kipam ID. Freeze harus menghilang dan jatuh ke tangan dari Albert. Satu untuk dua. Om Wawa. Yes, dan memang meskipun ya ada Carmilla yang dipegang oleh Adam. Tapi kita harus bisa melihat juga bahwa dari mid lane dan juga di bottom lane-nya di sini siapakah yang akan lebih jauh ter-pressure lagi. Kajang ketika 1v1 berhadapan dengan Ruby juga, dia masih punya efek dari pasifnya yang bisa mengurangi secara signifikan jumlah HP milik Ruby. Jadi, mid lane-nya di sini akan sangat berperan penting. Link tadi kita lihat untuk Albert yang sudah mendapatkan satu point kill. Itu adalah modal awal yang sangat bagus sekali. Apalagi purple buff-nya kali ini tidak bisa diganggu oleh Geek Fam. Yes, dan turtle-nya sebelumnya ada, tapi ada ejector kali ini ke seorang Saber. Nggak bakal bisa kemana-mana, bahkan udah ada jadi over to the way of dragon ke arah seorang Kagura. Nggak akan mungkin bisa menyelamatkan dirinya dari sebuah ke pick-off. Tapi Adam dan juga Revit, tempat soft blade kali ini ke seorang Adam. Nggak bakal juga selamat. Bahkan Carmilla-nya udah dapat sebuah deathly magic ke arah seorang Chou. Tapi double kill. What a play dari seorang Albert kali ini. Membuka space, membuka jarak, menambah gold. Dan tambah lagi dengan daya turtle yang terbuka lebar. Tentunya ini akan menjadi keuntungan besar bagi R.R. Kihoshi. Yap, ini dia. Sebuah fight yang sangat-sangat baik. Tadi pertontorkan juga oleh R.R. Kihoshi. Lagi dan lagi. Tiga berbanding satu. Menghilangkan begitu banyaknya player yang dimiliki oleh Kickpump ID. Di bagian tengah juga tadi udah ada webinar yang langsung dihilangkan. Turtle-nya kali ini udah langsung terbuka. Carmilla di bagian atas. Mulai mendekat masuk. Siapa yang akan langsung dibagi untuk damage? Ya, tapi mendadak. Turtle-nya langsung diamankan oleh Baby sedikit lagi. Epi tersisa. Baby pun langsung ditabrakkan oleh Albert. Dengan adanya Link dan juga Angel di dalam tubuhnya. Dua orang sekaligus berhasil diamankan. Albert-nya masih ingin lebih. Ada Way of Dragon. Jauh head-nya berhasil melemparkan satu orang yaitu Albert. Masuk ke dalam inner target yang dimiliki. Terdengar ada sebuah pergerakan tadi yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Ruby. I'm offended. Namun belum ada yang rubuh lagi di tubuh Araki. Gila, ini Turtle dibalas dengan beberapa poin kill yang diamankan oleh Araki Hoshi. Bermain sangat baik dan rapi. Kedisiplinan mereka benar-benar bisa dibilang sangat on point. Tapi kita lihat ejector kali ini ke seorang Albert. Tapi nggak ada backup damage yang dilakukan oleh Gifan. Bahkan flicker yang dilakukan oleh Renvi kali ini. Hanya untuk kabur dari sergapan dilakukan oleh teman-teman Araki Hoshi. Bahkan notifikasi yang kita lihat. Seorang Ruby Dilan. Berdapatkan satu orang Skyler di area bawah. Yes, yes, yes. Sekarang adanya double team juga yang terjadi di bottom lane-nya. Cuman kalau kita lihat memang dari segi mid lane-nya ya. Di sini memang link-nya yang cukup mengerikan karena Albert. Di bawah menit kelima loh. Lima kill sudah disematkan oleh dia. Yang berarti memang dia selalu masuk dengan sangat-sangat presisi banget ya. Nggak jadi point assist tapi langsung jadi point kill. Juga jadi tinggal sabar-sabaran apakah Renvi di sini bisa memberikan eject ke arah Albert. Hmm, tapi sayang sekali ejector yang masuk. Aduh dulu, dulu Albert-nya, Albert-nya tempe soblen langsung dikeluarkan segi lagi epitresisa. Tapi killing spree yang berhasil dia dapatkan pun udah menambahkan lagi darahnya, Gio. Yap, yap, bakal di area bawah kali ini Dilan menggunakan spacing baik. Mendapatkan satu outer turret di area bawah. Dan satu point kill tadi diamankan Albert di bawah menit kelima. Bahkan di menit kelima ini dia dapat enam. Way of Dragon ke area atas diolah seorang Adam kali ini. Dimana dimasukin Angela juga. Sementara ada Clay, triple swipe-nya belum mau dikeluarkan. Nah, tanpa dengan adanya triple swipe, sudah cukup menumbangkan seorang Adam di area atas. Yap, satu, satu, satu itu adalah hasil yang didapatkan oleh BBU sekarang. Dua orang sekarang dari Geekvam ID gak bisa mengikuti jalan pertandingan karena udah langsung dilumpuhkan. Triple swipe-nya tadi langsung mendapatkan aja karena Jowhead-nya. Jowhead-nya langsung hilang dengan sangat cepat. Kehilangan satu player lagi dimana mereka ngelock langsung. Walaupun itu adalah sebuah tank tapi gak apa-apa. Karena mereka bisa meng-invasi dan juga mendorong mundur Geekvam ID. Tempest of Black karena seorang Dilan di area milik teman-teman Geekvam. Bahkan sekarang tuh mau dimiliki oleh seorang Albert. Albert masih bisa mendapatkan poin kill karena teman-teman dari area Geekvam langsung menjemput dengan sang baik. Tapi Clay harus mengorbankan nyawanya di tangan seorang Freeze. Dan mau tidak mau Albert harus mundur lagi ke belakang. Harus melakukan setup lagi. Coba ambil objektif-objektif yang dia miliki. Yap, itu dia mau mau. Pertarungan yang terus-terusan terjadi loh. Iya, sekaya kita melihat begitu banyak fight-fight-fight yang dilakukan juga. Yang dimana untuk ketika Raky Housie mereka lagi bergerak. Mereka punya skill dari Saber. Dari triple sweep. Dari Sabernya Clay disini. Satu kali angkatan saja bisa hilang semuanya. Demon Hunter Swat dan juga War Axe untuk Link. Kita bisa melihat sendiri item damage yang di-build oleh empat hero milik Raky Housie. Ada Kalamity, ada dua buah Blade of Heptasis yang di-build juga oleh Chow bersama dengan Saber. Sedangkan dari sisi yang berbeda dari Geek Fam juga baru satu hero yang punya item damage. Dan itu juga lebih ke arah support damage yaitu Harley dengan jenis one dia. Yoi, di bagian tengah. Udah ada sebuah aksi yang langsung dikeluang ke wave of dragon dia. Berhasil langsung konekari Chowhead. Belumnya di bagian tengah ada triple sweep-nya. Menangkap langsung karena Harley. Dimana Harley langsung menghilang rasa cepat. Tapi apa-apa yang dia di bagian tengah? Don't run Wolf King. Berhasil menarik Kajah. Cuman Kajah masih bisa selamat. Serangan terus-terusan jadi wipe out kill ini. Menjadi milik dari Raky Housie. Everybody's dead. Untuk teman-teman GFM ID. Hampir saja dari Clay yang mendapatkan bahkan Maniac ataupun Safe Face. Tapi ternyata masih bisa dibagi poin kill-nya oleh teman-teman Raky Housie. Dan ini membuat space atau ruang yang sangat terbuka lebar. Untuk mereka mendapatkan objektif apalagi turtle. Yang berikutnya sudah mulai muncul di tengah-tengah Land of Down. Waduh, waduh. Om Wawa udah terlihat nih bagaimana efek pick-off yang akan dilakukan oleh pemain dari Raky Housie lho, Om Wawa. Yes, kelihatan satu aja bisa langsung dianggap dengan triple sweep-nya. Jadi harus berhati-hati banget pemain di GFM. Kali ini harus tersiap tahun dari seorang Saber ya, Clay, Tempest of Blade. Karena seorang Adam masih bisa naik atas dingin. Tapi Deadly Magic-nya masuk. What a play dari sang Kapten Raky Housie. Dengan hardguard-nya menyelamatkan Albert dari ter-pick-off-nya dia. Bahkan ini adalah momentum yang baik untuk GFM ID. Mereka langsung mencoba ngambil ke area mid. Dan ini Raky Housie terkena counter-attack yang sangat berat. Pak Pulung dan juga Om Wawa. Waduh, ini gold. Kilih permainan bagaimana komunikasi juga di antara kedua player ini. Di bawah ataupun di atas. Udah ada Carmilla-nya yang mulai diganggu oleh Albert. Albert udah level 2 bass berbanding dengan level 9. Hanya melihat dari dalam inner turret-nya. Dan Albert pun pergi lagi. Yoi, the players gold by living by mandiri. Silahkan Om Wawa. Iya, kalau kita lihat memang Albert di sini. Wuh, ini mancing banget. Ternyny yang out of position tiba-tiba. Tiba-tiba. Ih, udah. Langsung menghilang dengan salah cepat. Tapi kajahnya juga harus menghilang. Karena tadi dibalaskan dengan adek poker tidak juga dari magic. Angela udah masuk ke dalam tubuh dari Link. Dilan mundur ke bagian belakang. Naik lagi bagi atas. Divine shot-nya langsung dusuk aja. Ke arah Kagura. Rubinya down. Kaguranya down. Namun untuk kali ini sabernya pun harus mergang nyawa. Dibalaskan langsung. Hardy-nya juga tidak kuat lagi. Menyisakan. Adam seorang diri. Dua kali wipe out. Dari 5 menit. Waktu yang sudah berjalan. Kalau kita hitung. 5 menit barusan. Yoi. Belum sampai. Malah 5 menit terwipe out. Udah terwipe out lagi. Untuk GFM ID. What a play banget. Mereka diganggu-gugat. Bahkan dipress habis-habiskan oleh Araki Hoshi. Dan ini membuat mereka seakan-akan di atas angin. Kalau kita lihat juga dari gold-nya. Berbeda sampai 5000. Ini udah gak baik banget. Di menit 10. Menuju menit 10. Dan ini dia. Damage tilt-nya Albert. Bener-bener dimanja oleh teman-teman Araki Hoshi. Ketika dia mencoba masuk. Dia mendapatkan point kill. Dia mendapatkan damage yang besar. Dan Lord yang pertama sudah mulai hadir. Tengah-tengah land off. Dan good morning sunshine. Ini good morning sunshine Lord-nya nih. Iyam. Silahkan Om. Damage dari Albert. Yang terlalu besar sekarang. Dia bisa kemana-mana sudah. Dan bahkan dia sangat-sangat berani ya. Untuk jalan sendirian. Karena dia sadar banget. Ada Angela di sana. Dari segi draft yang. Kayak puluh bilang tadi. Ini adalah kombo klasik banget. Link. Bisa nge-split kemana-mana. Bisa split push. Bisa langsung ada di Lord juga. Dan lu bisa lihat. Di bawah sana R7. Dengan sangat-sangat sabar sekali. Dia diem dari tadi. Di dalam bush. Di dalam semak-semak. Cuma nungguin. Kalau ada yang lewat. Satu way of a dragon. Hilang. Let's go. Sambil menunggu juga. Ini ya. Instruksi dari Finn. Mungkin melihat ada teman-teman. Dari Geekvime. Sudah ada siapa aja. Tapi ada flicker kali ini. Tambah dengan konsil yang dikeluarkan oleh Renvi. Membuat teman-teman ada kohesi. Mengurungkan niatnya. Mendapatkan Lord yang pertama. Yoi. Santai lagi Albert. Udah siap nih hard cut-nya. Hei. Enggak ternyata ya. Mundur lagi semuanya. Udah santai dulu permainan. Pasif dulu untuk beberapa saat. 9.22. Dari point kill. Yang udah berjalan. Cuma dari sisi objektifnya. Mereka masih bisa dibilang. Kayak cukup berimbang loh. 3 berbanding 4 taret loh. Yoi. Tapi ada fun fact nih. Pak Pulung. Dia juga om wawa. Apa tuh? RR Ki Hoshi. Belum pernah ke-reveal. Belum pernah ketahuan. Permainannya seperti apa. Karena mungkin kemarin-kemarin ada NMA. Tim-tim MPL ikut. Tapi cuma ada RR Ki Hoshi yang belum ketahuan. Dan ini. Kita melihat. Beginilah permain dari RR Ki Hoshi. Galak banget loh permainan mereka. Ternyata cepat juga untuk S-nya. Mereka pintar juga memainkan tempo banget. Terus sekarang mereka coba lihat berkumpul di mana itu. Pemain dari RR Ki Hoshi. Ada di atas semuanya. Kecuali Chow yang ada di bagian bawah sendirian. Dan dari playstyle mereka. Mereka membiarkan banget. Empat satu stretch-nya untuk RR Ki Hoshi sekarang. Mereka memainkan R7 di bagian bawah sana. Untuk melakukan satu buah pick off terlebih dahulu. Dan kalau sampai gak dapetin. Mereka cuma bakal ganggu-ganggu dikit di arah dari lordnya. Agar pemain-pemain Geek Fam juga. Fokus mereka terpecah. Mereka juga gak mengumpulkan XP goldnya. Tapi lebih ke arah menunggu. Untuk lordnya di pop dari RR Ki Hoshi. Dan kalau di start mungkin ya. Geek Fam mereka bisa memenangkan fight tersebut. Kalau mereka lebih siap. Cuma yang sekarang RR Ki Hoshi. Permainan mereka ini sabar banget. Dan di bottom lane-nya sudah diisi oleh Chow bersama dengan Link. Ini bahaya. Itu panahnya Angela dimana. Tuh panahnya Angela tuh. Udah di-alber tuh dilihat-lihat ya hardguardnya. Udah siap dari Dendy ya. Asli. Tapi kalau aku perhatiin. Emang dari pemain-pemain RR Ki Hoshi. Terutama dari R7 di daerah bawah. Selalu mengganggu. Mencoba untuk membuyarkan konsentrasi dari Geek Fam. Mungkin udah bersiap banget. Kalau mau kontes di area lord. Tapi udah menit ke-12. 43 detik. Lordnya juga udah enhanced. Ini udah bener-bener. Menjadi objektif pilihan. Antara kedua tim. Mawawa dan juga Papu Long. Yup. Itu dia item Mawawa. Betul. Udah hampir selesai untuk item yang terakhir. Ada Windtalker. Endless War X. Demon. Hunter Sword. Belum lagi sabernya. Udah punya Melvick Lord bersama dengan War X. Jadi. Sementara untuk sisi dari Geek Fam. Balik lagi. Mereka masih. Melakukan build up ke arah defense. Rata-rata ya. Untuk Kagura. Mungkin baru selesai Lightning Truncheon-nya. Terus juga untuk Harley sendiri. Ada Holy Crystal dengan Kalamiti. Cuman. Apakah disini. Sudah cukup gitu lah. Apakah ini Ruby. Hanya kan War X dan juga Husky lho. Memang bener bisa nge-hold. Tapi berapa lama. Itu dia. Ada consulate yang udah digunakan. Mereka berempat. Tadi menghilang. Tapi gak ada target lho om. Lagi dan lagi. Ini saja yang mereka lakukan. Masih belum membuahkan hasil. Cuman Lordnya udah mulai dicolek. Ini Lord Menech ke-13. Ada pergerakan dari linknya juga di bagian belakang. Mengantarkan Wave Minion terlebih dahulu. Tapi Lordnya. Tanpa ada kontes. Wow. Tempest of Blade kali ini. Menghilang sudah untuk VPU-nya. Tidak kuat lagi. Udah di maaf ended. Sementara itu pertarungan kembali pecah. Ini menjadi inisiat yang sangat-sangat mematikan. Dilakukan oleh RRQ Hoshi. Mendadak pemain dari GFM ID. Tiga kali wipe out kali ini. Tanpa adanya Lord. Enggak masalah. Mereka membalas dengan semua member GFM ID. Dirontokkan satu persatu. Dan ini adalah momentum untuk mereka mendapatkan. Ini pinter tarut di area mid. Dan Lordnya udah berjalan. Tapi kita lihat. Tanpa ada gangguan. Tanpa ada ambakan. RRQ Hoshi mengamankan game yang pertama. Waduts. Yes. Itu dia hasilnya. RRQ Hoshi tadi. Tiga kali wipe out. Apa yang terjadi dengan GFM tadi. Meskipun mereka juga berhasil untuk mendapatkan. Yang namanya Lord. Tapi ternyata gak membuahkan hasil terlalu banyak juga. Dan pada akhirnya RRQ Hoshi menutup dengan sangat-sangat cepat sekali. Ini mereka memaksimalkan bahwa ketika Lordnya bisa diamankan GFM. Mereka belum recall. Mereka belum pulang. Dan disanalah momen yang sangat tepat sekali untuk RRQ Hoshi masuk. Dan mereka berhasil membuktikan hal tersebut dengan mendapatkan wipe out ke GFM. Gila. Tiga kali GFM ID di wipe out. Dan semuanya berlangsung dengan sangat-sangat cepat. Yang satu lagi Om. Tadi opening itu dimulai dari link. Ya. Ini dia kena ejek tadi. Gau liat. Gau liat dia. Dia kena ejek. Ada di tengah empat orang. Tapi backupannya dari RRQ Hoshi. Ini lebih cepat lagi loh. Tiba-tiba kegulung semuanya buat GFM. Selalu BBU yang menjadi korban pertama loh. Selalu BBU yang menjadi korban pertamanya. BBU bener-bener diincar di saat link. Terima kasih telah menonton.